Berikut ini Petunjuk Teknis Juknis Pengisian, Penulisan Blanko Ijasa SDSM PSM ASMK Tahun 2022 Tahun Pelajaran 2021-2022 berdasarkan Lampiran Persesjen Kemendik Budrisek No. 1 Tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk, serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan Blanko Ijasa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021-2022 Bagaimana Juknis Tata Cara Pengisian, Penulisan Blanko Ijasa Tahun 2022 Petunjuk Umum Pengisian Blanko Ijasa Berdasarkan Persesjen Kemendik Budrisek No. 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Juknis Tata Cara Pengisian, Penulisan Blanko Ijasa SDSM PSM ASMK Tahun 2022 tahun pelajaran 2021-2022 adalah sebagai berikut A. Ijasa diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang Bersangkutan B. Ijasa terdiri dari dua muka dicetak bolak-balik pada halaman depan berisi identitas dan redaksi sedangkan pada halaman belakang berisi daftar nilai beserta nama mata pelajaran C. Khusus daftar nilai dan nama mata pelajaran pada halaman belakang Blanko Ijasa SMK dicetak oleh Satuan Pendidikan sedangkan untuk kolom nilai dapat dicetak atau ditulis tangan D. Mata Pelajaran pada huruf C sesuai kurikulum 2013 kecuali untuk SPK hanya berisi mata pelajaran wajib E. Ijasa Satuan Pendidikan diisi oleh Panitia Penulisan Ijasa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Kepala SKB, Ketua PKBM F. Pengisian Ijasa menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus G. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian Ijasa tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus melainkan harus diganti dengan Blanko Ijasa yang baru untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan H. Ijasa yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang E. Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijasa kepada pemilik Ijasa yang sah dengan alasan apapun J. Siswa pemilik Ijasa yang sudah pindah domisili dapat mengambil Ijasa Kesatuan Pendidikan yang menerbitkan Terima kasih. Terima kasih.